Halo, selamat malam teman-teman Ketemu lagi dengan Oka Jepang Hari ini saya jam 9 sudah di rumah Dan besok saya mau pulang ke Indonesia Besok pagi saya nexting-kasing dari sini Kemudian sampai sinagawa-sinagawa ke Narita Hari ini saya hanya ke Kokotakobe Hari ini sangat panas Lihat wajahku ini hitam Hitam legam Dan tangan saya belang Oke, nggak masalah dengan panas Karena saya suka waktu hari Yang saya mau bahas kali ini adalah Masalah tax free Jepang itu menganut yang namanya tax free Di sini tidak sama dengan tax refund Jadi, semua wisatawan asing Yang berbelanja di Jepang itu dibebaskan dari pembayaran pajak Sebesar 8% Nah, pajak itu langsung dipotong di toko yang bersangkutan Kemudian, di bandara itu sama sekali tidak ada transaksi Ya, sama sekali tidak ada transaksi Beda dengan tax refund Tax refund itu kita belanja dulu Kemudian seluruhnya dibayar dulu pajaknya Nanti di bandara baru diambil Atau di refund Tax free nggak? Jadi, kalau kita berbelanja dengan minimum Sekali belanja Itu 5.400 yen Itu baru akan boleh kena fasilitas tax free Ya Jangan heran Semua transaksi itu harus menunjukkan paspor Ya Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita punya temporary permit stay Kemudian juga kita itu sebagai warga negara asing atau non-Jepang Ya Nanti itu Setiap belanja di Jepang yang menggunakan fasilitas tax free Itu akan menganiaya paspor kita Kenapa? Karena semua bond, bond, bond dan bond Itu akan ditempel seperti ini Ditempel di halaman paspor Ya Nah Ini membuat sebagian orang heran Kenapa bondnya harus ditempel di paspor? Tentu saja harus ditempel di paspor Karena Ini membuktikan bahwa kita memang orang asing Yang tidak tinggal di Jepang Jadi tidak harus bayar pajak Ya Nah, sering ada pertanyaan Mas Terus kan itu bondnya suka dicat Seperti ini Ya Ah, tidak masalah Ya Ini tidak masalah Tidak ada hubungannya dengan keimigrasian Ya Itu hanya untuk sebagai Stempel deal Bahwa kita itu sebagai warga negara asing yang tidak usah membayar pajak Ya Kemudian bond-bondnya gimana mas? Bond-bondnya itu Kalau saya biasanya melakukan pencopotan sendiri Kemudian simpan Jadi begitu saya check-in di bandara Itu sudah bersih Tidak ada lagi bond Tapi kalau misalnya khawatir ada apa-apa Boleh Nanti setelah security check sebelum imigrasi Itu ada counter Text report Di sana Berikan saja Mereka yang copot kok Dan tidak akan diperiksa apapun Tapi juga saya kenapa selalu melakukan sendiri Karena di bandara Itu saya sering menemukan Counternya Tidak ada penjaganya Jadi Dicopot sendiri pun tidak masalah Oke Terus Nasib belanjaan kita bagaimana mas Oka? Ah Belanjaan kita itu Kan suka di Suka di Eh Maaf Ini suka ada di segel nih Ini semua segel Para aturannya itu Di segel Karena Kenapa di segel? Karena semua pembelanjaan Eee Pembelanjaan di Jepang Itu yang dikenakan tax free Tidak boleh dikonsumsi dalam wilayah Jepang Di sini tertulis jelas Ya Jadi Semua ini tidak boleh dibuka Ya Jadi kalau misalnya begitu terima Langsung dibongkar Ini punya gue Itu punya elu Itu akan kena Sangsi Sangsinya adalah Eee Membayar pajak Karena Barang tersebut dikonsumsi di dalam wilayah Jepang Terus gimana Mas Oka? Saya kan pulang Masa enggak Pencabai beres Nah Eee Itu dikembalikan lagi Ke masing-masing orang Kalau saya sih Biasanya saya Eee Tanggung jawab masing-masing Ya Jarang sih kejadian Apa orang Setelah belanja Terus Eee Membuka ini Sampai Kenal hukum Legal dan lain Tapi kita tetap harus menjaga Aturan Dari Eee Perpajakan Di Jepang Bahwa ini tidak boleh Dikonsumsi Di Wilayah Jepang Ya Hari ini saya Hanya beranjak Sedikit saja Karena memang Eee Dompet saya Sudah keram Ya Sudah tidak ada isinya lagi Kasian kan Tuh Jadi Eee Saya Paling cuma Membawa ini saja Ini pun juga punya Bukan punya saya Ya Nasib Ya Jadi Eee Teman-teman Nanti kalau misalnya Mau di Jepang Bebelanja Kemudian Dimintai paspor Dan Dicempel Bonnya Tidak usah khawatir Ya Tidak ada urusan Sama sekali Dengan imigrasi Jepang Tidak ada urusan Sama dengan Imigrasi Eee Indonesia Ya Seperti itu Oke Saya akan siap-siap dulu Harus packing Membersihkan Apartemen saya Karena mau ditinggal Selama sebulan Dan Sampai jumpa Di Indonesia Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa